Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di trikwejono pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengatasi laptop auto komputer gagal booting seperti ini ya oke di sini ada tulisan your PC into a problem and it need to restart Nah untuk mengatasi masalah ini caranya sangat mudah sekali caranya silahkan restart laptop atau komputer kalian sediakan booting Windows 10 kemudian masuk bios dengan cara menekan tombol F2 kemudian colokkan booting USB nya kemudian kita restart dengan cara kontrol alt del dan kita masuk bios lagi kemudian kita cek di boot kita taruh di nomor satu ya kemudian kita simpan Oke kita tunggu sebentar jika muncul tampilan seperti ini kita pilih next kemudian kita pilih repair disini kita klik repair kita tunggu beberapa saat oke disini kita ada dua opsi kita pilih saja yang atas sendiri troubleshot kemudian kita pilih eh ke advance option lalu kita pilih setup repair kita pilih yang bawah ini oke proses repair ini akan memakan waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit ya jadi video ini akan saya cepat-cepat-cepat supaya tidak memakan waktu yang lama nah setelah itu laptop akan melakukan restart kita cabut saja buat USB nya kemudian kita tunggu lagi beberapa saat proses ini juga akan memakan waktu sekitar 10-20 menitnya jadi video ini akan saya cepat-cepat agar tidak memakan waktu yang lama dan kemudian kita akan dibawa ke menu seperti ini kita pilih restart dan PC akan melakukan restart dan akan melakukan booting kita tunggu saja hingga masuk ke Windows oke sekarang laptop kita sudah masuk ke Windows dan masalah gagal booting sudah teratasi terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya dan terima kasih selamat menikmati